Foy hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, merangkum dua berita pilihan antara lain. Sekjen PDI P. Hasto Kristianto penuhi panggilan KPK terkait dugaan kasus korupsi di DJKA, hingga berita para pedagang pasar Gedebage, Bandung, laporkan oknum polisi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024 untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangannya, sebelum memasuki Gedung Merah Putih, Hasto tidak membeberkan lebih lanjut terkait perkara apa yang dihadirinya. Namun dalam surat yang ditunjukkannya, tercantum panggilan itu terkait kasus DJKA. Setelah itu, Hasto memasuki ruang tunggu di dalam Gedung KPK dan naik ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. KPK sebelumnya memanggil Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan pada Jumat 19 Juli 2024. KPK mengatakan Hasto telah memberi informasi soal ketidakhadirannya. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan penjelasan secara detail nanti setelah saya memberikan keterangan sebagai saksi. Dan saya didampingi oleh tim hukum dari PD Perjuangan, Tuk Rony, dan Tuk Sotofin. Tapi ini kasus terkait DJKA, Mas? Ya, nanti kita lihat yang ditanyakan apa saja, siap memberikan keterangan semuanya dengan baik. Pak Hasto sibuk, KPK juga lebih sibuk. Tapi bicara soal kasus swab DJKA ini, beberapa pihak sudah diproses secara hukum. Semoga KPK bisa mengupas tuntas kasus ini. Selanjutnya, Pak Guyuban Pedagang Pasar Gedebage, Bandung, Jawa Barat melaporkan oknum polisi terkait penyitaan dagangan para pedagang. Oknum polisi dari Direkturat Tindak Widana Ekonomi Khusus Barreskrim Mabus Polri dilaporkan para pedagang ke Propa Mabus Polri pada kami siang tadi. Laporan tersebut dibuat karena sejumlah barang dagangan para pedagang berupa pakaian bekas disita oleh anggota kepolisian yang diduga tanpa surat perintah dan tanpa surat penyitaan resmi dari kepolisian. Menurut kuasa hukum pedagang Sarmanto Tambunan, penyitaan tersebut terjadi pada 24 Juli dan sebanyak 1.500 karung pakaian bekas senilai 3 miliar rupiah telah disita kepolisian. Pospera dalam hal ini mewakili para pedagang BDBG, pedagang pakaian bekas, hari ini melaporkan beberapa oknum polisi ke Divisi Propam terkait kejadian pada tanggal 24 Juli 2024. Mereka datang bergrombol ke BDBG dan tiba-tiba memaksa untuk mengambil seluruh barang pedagang. Nah, bagi kami itu sebuah perampasan barang ya karena mereka datang tidak memberitahukan surat tugas, tidak memberitahukan surat perintah, surat penyitaan, apapun itu tidak pernah diberitahukan kepada para pedagang. Nah, jadi kami menilai ini ya tindakan perampasan. Apapun ceritanya, karena itu tidak ada tindak bidana, pedagang GDBG itu sudah ada sekitar 20 tahun lebih di kota Bandung. Nah, itu adalah ikon wisata kota Bandung. Sementara itu, menurut Ketua Paguyuban Pedagang Pasar GDBG, Antoni mengatakan, selain menderita kerugian barang dagangannya, pedagang juga mengalami kerugian akibat aksi penyitaan itu karena semenjak 24 Juli, Pasar Sepi hampir tak ada aktivitas. Ketua Paguyuban Pedagang juga, yang kita alami saat ini, ya anak-anak itu trauma. Sampai detik ini nggak bisa dagang, nggak bisa buka. Dan imbasnya lagi, bukan para pedagang ini nggak bisa dagang, pembeli juga takut datang. Nah, dan sekarang udah kayak apa, habis badai tsunami lah, sepi. Kayak kuburan. Jadi apa yang dilakukan sampai saat ini, pas pengamilan itu apa ya Pak? Nggak ada, anak-anak sekarang cuma mengarah ke pastian PPS yang kosong aja, nggak jelas. Nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas dari pihak sini apa, yang melakukan tindakan kemarin, nggak ada kabar lanjut, atau bagaimana bisa dagang, sampai sekarang nggak ada. Hingga kini, banyak pedagang yang takut berjualan, serta para pembeli yang juga ketakutan berbelanja di pasar gede bagai. Wah, kalau penyitaan tanpa surat imbawan begitu, harus segera diusut, apalagi sampai merugikan pedagang. Demikian FOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan tiktok foi.id. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax